kayak mungkin pelampiasan kalau memang dia sebagai Thor itu kan action-nya banyak yang pakai CGI kalau di sini dark and gritty gitu ketemu lagi bersama kami The Talkies saya Bayu dan di sana ada Edoy edisi work from home lagi dan kali ini kita akan ngomongin apa Edoy? Extraction filmnya Netflix they're hoping if you're being the chamber enough times you're gonna catch up all that it's just easy that right? oke sebelum kita bahas filmnya kita minta biasa subscribe nanti kalau ada komentar silahkan komen di kolom komen sama like oke film Extraction nih Doi kayaknya subgenre yang lu sempat bilang kalau lu gak terlalu suka nih Bayu yaitu White Xavier dimana ada utama kulit putih terus berada di dunia ketiga gitu ya terus dia jadi penyelamat disitu atas krisis yang terjadi kalau di Extraction ini kan penculikan antar anu ya bandar narkoba sebetulnya gitu nah penculikan antar ini persaingan nih kayaknya dua gembong narkoba gitu ya nah salah satunya menculik anak saingannya terus si Chris Hemsworth jadi mercenary ya to extract the kit ya yang bikin menarik adalah ini memang action banget action total gitu ya disini keras banget kayak The Raid The Raid versi tentara si produser dan si penulisnya Joe Russo produsernya kan Russo Brothers nih sutradaranya Avengers itu memang ngefans The Raid dari awal sutradara Extraction adalah stunt coordinatornya si film-filmnya si Russo Brothers nah tapi yang bikin ini jadi istimewa juga adalah Extraction ada juga nih satu set piece yang action ya yang 11,5 menit baik gak putus kameranya seolah-olah gak putus ya seolah-olah gak putus tapi memang rumit banget kan karena dari dalam kendaraan keluar kendaraan masuk ke dalam gedung sampai adegan terakhirnya kan yang si Chris-nya ini fight sampai jatuh ke dari lantai dua sampai ke jalanan kan nah itulah jadi ini yang banyak dibicarakan orang tuh tapi selebihnya sebetulnya ya kalau menurut gue it's just another action movie nah lu gimana kan tadi gue bilang ini white savior movie nih lu gimana pendapat lu nah jadi sebetulnya gini kalau bagi gue sesuatu yang kita bisa enjoy kita nonton kita enjoy itu akan dapat poin plus dari gue nah kebetulan gue nonton film ini gue enjoy actionnya yang mengingatkan gue pada The Raid maupun kayak salah satu film Indonesia favorit gue The Night Comes For Us mirip-mirip kesadisannya gitu jadi gue sih enjoy bisa enjoy walaupun memang seperti lo bilang gue agak-agak kurang suka sama film yang white savior ya tapi yaudahlah itu bagi gue memang poin yang ngurangin dari nilai keseluruhan tapi overall gue bisa enjoy poin kurangnya itu satu sama yang kedua mungkin ada ada satu tokoh nih yang tokoh anak yang bengal tuh yang harus motong jarinya oh reman itu nih oke bagi gue ya reman itu ya bagi gue gak gak puas gitu nonton gue nunggu-nunggu endingnya dia disikat sama siapa gitu spoiler bagi gue kurang kurang tuntas lah mungkin ya untuk extraction 2 nah poin poin plusnya tentu fighting scene-nya terus cinematografinya yang luar biasa dan tokoh Nick bagi gue seger ya di film wah gue langsung ngefans gitu sama tokoh yang memerankan Nick ini jadi overall bagi gue sih enjoyable dengan berapa catatan itu aja sih memang ada beberapa yang mengingatkan ketika gue nonton extraction ini gue agak keringet sama beberapa film selain The Read 1 dan 2 ya film lain yang keringet ketika gue nonton extraction adalah Black Hawk Down baik ketika dia dicembungin ke satu kota dimana seluruh kota tuh jadi musuh dia ah iya 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 gak ada tempat yang aman di kota itu gitu loh itu kayak Black Hawk Down oke nah kalau lo bilang tadi extraction 2 kenapa lo bisa bilang ada 2 gak tau ya endingnya agak-agak fake gitu yang terakhir ngeblur gue gak mau terlalu ngomongin tapi itu kayaknya mancing untuk itu dan lagi pula si tokoh penggal ini masih ada gitu ya jadi kemarin gue juga liat artikel tuh tentang si Joe Russo yang ngebahas soal endingnya itu gitu nah di artikelnya ini yaudah aja spoiler memang si Joe Russo tuh ngelempar ke penonton terserah nangkepnya apa gitu kan ya sebetulnya menurut gue sih dia cek ombak ke Netflix ya lo mau terusin apa enggak nih gitu loh kalau ngeliat respons orang kalau liat si trendingnya ngeliat postingan dari orang di beberapa negara extraction itu kalau gak diurutan 1 atau 2 gitu jadi kalau kayaknya bakal ada bakal ada terusannya sequelnya itu terus kedua tokoh Nick nih yang lo suka tuh Goldshift Farhani gitu ya dia gue ketika ngeliat ini kayak gue pernah liat film apa gitu ya gue pikir India baik nah ternyata gue pernah liat dia di film Iran about Ellie gitu filmnya Asger Farhadi gitu dia aktris Iran gitu nah extraction sendiri shootingnya di India walaupun ceritanya di Bangladesh ya ini film waktu penulisan skrip judulnya Daka tapi kemudian diganti jadi extraction yang sebetulnya agak-agak generik sih kalau menurut gue gitu ya kalau menurut gue ini mungkin toko Tyler Rake buat Chris Hemsworth ini jadi kayak mungkin pelampiasan kalau memang dia sebagai Thor itu kan actionnya banyak yang pakai CGI kalau disini dark and gritty gitu ya kalau lo mau kasih skor lo kasih skor Bapak Bay gue kasih skor 7,5 oke kalau gue 7 gitu ya entah kenapa masih belum nonton extraction yang udah mulai di Netflix sejak tanggal 24 April kalau memang belum nonton sebaiknya nonton di layar TV yang segeda mungkin lah ya gitu berasa nonton bioskop karena ini memang kelas bioskop banget ya udah gitu jadi itu pendapat kita tentang extraction silahkan tulis komen kamu pendapat kamu tentang film ini di kolom komen jangan lupa subscribe boleh juga di komen sebutin kira-kira film apa yang enak yang dibahas ya terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya salam